Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di Pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita masih masuk ke materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu teks eksposisi. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini. Kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi struktur, unsur, kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita adalah nantinya setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur, unsur, kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer yang mencakup lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca dengan baik. Kalau begitu anak-anak untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu adalah struktur teks eksposisi. Ada berapa struktur teks eksposisi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada judul. Nah, teks eksposisi biasanya diawali dengan judul. Judul ini, judul pada teks eksposisi harus menggambarkan topik apa yang dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Jadi, ketika kita membaca sebuah teks eksposisi, hanya dengan membaca judulnya saja kita sudah bisa tahu apa sih yang dibahas di dalam sebuah teks eksposisi tersebut. Jadi, intinya judul itu harus menggambarkan atau mewakilkan topik yang dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Kemudian, struktur yang kedua ada tesis atau pernyataan pendapat. Setelah judul, teks eksposisi diawali dengan tesis. Nah, tesis ini adalah bagian pembuka dalam sebuah teks eksposisi. Bagian ini biasanya berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi, di tesis ini berupa opini dari penulis tentang topik yang diangkat di dalam sebuah teks eksposisi. Seperti itu. Kemudian, setelah tesis ada argumentasi. Apa sih argumentasi? Argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang sudah disampaikan di awal. Jadi, argumentasi ini adalah pendukung opini dari penulis. Yang argumentasi ini biasanya berupa data hasil temuan, alasan yang logis, atau bisa juga fakta-fakta berupa pernyataan dari para ahli. Jadi, argumentasi ini harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk mendukung opini yang disampaikan oleh penulis di bagian tesis, di bagian awal teks eksposisi. Kemudian, struktur yang terakhir, yaitu adalah penegasan ulang. Jadi, setelah disajikan tesis atau penyataan pendapat, kemudian diperkuat dengan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan, teks eksposisi diakhiri oleh penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat awal, serta bisa juga menambahkan rekomendasi ataupun saran tentang permasalahan ataupun topik yang dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya lagi tentang struktur teks eksposisi, Ibu akan memberikan contoh teks eksposisi yang singkat yang mengandung struktur-struktur teks eksposisi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu judul. Di sini ada judulnya adalah Manfaat Makanan Sehat dan Bergizi. Nah, judul ini harus mewakili isi dari sebuah teks eksposisi. Jadi, ketika kita menulis sebuah teks eksposisi dan memberi judulnya, nanti pembacanya ini harus, ketika membaca judul, harus sudah tahu apa sih yang nantinya akan dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Ini judulnya ada Manfaat Makanan Sehat dan Bergizi. Sudah pasti nanti yang akan dibahas adalah tentang makanan sehat dan juga bergizi. Kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu ada tesis atau pernyataan pendapat. Ibu bacakan contohnya. Seperti yang kita ketahui, fungsi makanan bagi manusia adalah sebagai asupan energi untuk bisa terus bertahan hidup. Makanan yang baik bagi tubuh akan menghasilkan energi yang baik. Begitupun sebaliknya, makanan yang buruk malah akan memberikan energi yang buruk juga. Makanan baik bagi tubuh biasa kita kenal dengan makanan bergizi. Makanan yang bergizi mengandung gizi-gizi yang sangat baik dan bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini adalah salah satu contoh tesis atau pernyataan pendapat yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Di tesis ini berisi tentang opini atau pendapat si penulis tentang topik yang dibahas. Dalam hal ini, penulis membahas tentang makanan sehat dan bergizi. Si penulis berpendapat bahwa makanan yang baik bagi tubuh ini akan menghasilkan energi yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, ketika kita makan makanan yang buruk malah akan memberikan energi yang buruk bagi tubuh kita. Ini adalah pendapat dari si penulis. Nah, pendapat ini diberkuat dengan argumentasi. Kita lanjut ke struktur yang ketiga, argumentasi. Ibu lanjutkan ya. Beberapa literatur menerangkan bahwa tubuh ideal adalah salah satu indikator tubuh yang sehat. Tubuh ideal bisa dilihat dari aspek berat badan tubuh. Makanan yang sehat dan bergizi mampu menjaga agar berat badan tubuh tetap berada di angka normal atau ideal. Para ahli di bidang kesehatan juga sudah sering berpendapat bahwa makanan bergizi tidak akan mengganggu fungsi organ-organ di dalam tubuh. Bahkan juga mampu mengondisikan tekanan darah agar dalam posisi yang stabil. Selain dapat dinikmati rasanya oleh lidah, makanan sehat dan bergizi juga akan diterima dan diproses dengan baik oleh tubuh sehingga menjadi energi yang positif. Nah, pernyataan pendapat atau tesis yang tadi sudah disampaikan di awal kemudian diperkuat dengan argument yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini penulis mencantumkan ada beberapa pendapat ahli, kemudian ada dari bahan bacaan atau beberapa literatur. Nah, kedua hal ini merupakan bukti-bukti yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan untuk ketika membaca teks eksposisi yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian, setelah disampaikan argumentasi atau pernyataan pendukung dari teksis, diakhiri dengan penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang ini, ibu bacakan ya contohnya. Tubuh ideal bisa diperoleh dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi secara rutin dan seimbang. Pastikan porsi antara bahan, pangan utama, dan penunjang sama atau seimbang. Jadi, selalu konsumsilah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di bagian akhir ini ditegaskan ulang kembali bahwa kita harus memakan makanan yang bergizi secara rutin dan juga seimbang. Kemudian, karena tadi penegasan ulang ini adalah penegasan kembali tentang topik yang dibahas, dan bisa juga menambahkan rekomendasi atau saran, di sini, di teks yang ibu sajikan, ini penulis memberikan saran bahwa kita harus selalu mengonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna untuk tetap menjaga bentuk tubuh yang ideal dan juga sehat. Seperti itu. Ini adalah contoh teks eksposisi singkat yang mengandung struktur teks eksposisi. Semoga dapat dipahami ya tentang struktur teks eksposisi. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks eksposisi. Jadi, ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti atau pronomina orang pertama. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetil. Yang kedua, bersifat non-fiksi atau ilmiah populer. Yang ketiga, bersifat informatif. Dan yang terakhir, bersifat faktual. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu menggunakan kata ganti atau pronomina. Di dalam teks eksposisi, biasanya kata ganti atau pronomina ini menggunakan kata ganti orang pertama. Bisa kata ganti orang pertama tunggal maupun kata ganti orang pertama jamak. Misalnya, kata saya, kami, ataupun kita. Nah, di dalam teks yang di awal sudah ibu sajikan, disitu ada contoh pronomina orang pertama dalam bentuk jamak. Ada di kalimat. Ada di kalimat, seperti yang kita ketahui, fungsi makanan bagi manusia adalah sebagai asupan energi untuk bisa terus bertahan hidup. Nah, kata kita ini merupakan kata ganti atau pronomina orang pertama bentuk jamak. Kalau jamak itu artinya lebih dari satu ya. Kalau tunggal itu satu, kalau jamak lebih dari satu. Kata kita ini merupakan pronomina orang pertama dalam bentuk jamak. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks eksposisi yang kedua, yaitu menggunakan kata ilmiah. Nah, menggunakan kata ilmiah atau bersifat non-fiksi ini biasanya ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Contohnya, yang ada pada teks eksposisi yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya, yang berjudul Manfaat Makanan Sehat dan Bergisi. Ada beberapa kata ilmiah, ibu ambil beberapa saja. Yang pertama ada kata energi. Energi ini artinya apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, energi ini adalah kata ilmiah yang ada di dalam teks eksposisi yang berjudul Manfaat Makanan Sehat dan Bergisi. Kemudian, kata ilmiah yang berikutnya yaitu ada kata gizi. Nah, gizi ini artinya adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Kemudian, kata ilmiah yang ketiga ada kata ideal. Ideal dalam KBBI diartikan sebagai sangat sesuai dengan yang diangat-angankan atau yang dikehendaki. Jadi, kata-kata ilmiah ini maknanya itu sudah pasti, tidak bermakna ganda. Itu yang dimaksud dengan kata ilmiah. Seperti itu ya. Kemudian, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu bersifat informatif. Informatif ini artinya memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta, contoh, bukti, ataupun merujuk pada pendapat para pakar. Nah, di contoh teks eksposisi yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ada contoh di kalimat, para ahli di bidang kesehatan juga sedang, juga sudah sering berpendapat bahwa makanan bergizi tidak akan mengganggu fungsi organ-organ dalam tubuh. Nah, di sini ibu garis bawahi, ada kata para ahli di bidang kesehatan. Ini bersifat informatif, informasinya disampaikan oleh beberapa ahli di bidang kesehatan. Seperti itu. Yang terakhir ada bersifat faktual. Apa sih maksudnya bersifat faktual? Bersifat faktual ini artinya menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini di sini ada contoh, beberapa literatur menerangkan bahwa tubuh ideal adalah salah satu indikator tubuh yang sehat. Kenapa kalimat ini disebut bisa dikatakan bersifat faktual? Karena di sini ibu garis bawahi adalah beberapa literatur. Literatur itu adalah artinya sumber bacaan. Ketika kita membaca sumber bacaan, tentunya orang yang menulis tulisan tersebut telah melakukan penelitian sebelumnya. Maka kalimat ini bisa dibuktikan atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya bersifat faktual atau sesuai dengan fakta. Seperti itu. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin materi kita sudah selesai. Anak-anakku sekalian setelah ini kalian akan mengerjakan soal atau mengerjakan latihan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang struktur dan juga kaedah kebahasaan tentang teks eksposisi. Perang lebihnya, mohon maaf wabalai topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.